Polio mewabah di Venezuela Seorang anak kecil dilaporkan mengelita polio di Venezuela. Kasus pertama yang dilaporkan tentang penyakit yang melumpuhkan sejak itu diberantas di negara itu pada tahun 1989. Menurut Organisasi Kesehatan Pan America, anak itu tinggal di sebuah komunitas pribumi yang miskin di negara bagian Delta Amacuro. Polio mielitis disebabkan oleh virus polio yang masuk melalui mulut melalui kontak dengan kotoran yang tercemar atau melalui tetesan dari batuk atau bersin. Virus berkembang biak dosus kecil sebelum dibawa melalui aliran darah ke sistem saraf pusat, di mana ia menghancurkan sel-sel neuron motor. Menurut CDC, mayoritas yang terinfeksi tidak jatuh sakit, sementara 1 dari 4 orang mengembangkan polio non-paralitik dengan gejala mirip flu. Polio paralitik meskipun jarang dapat menyebabkan nyari otot, kelompuhan, dan bahkan kematian. Dalam beberapa kasus, mereka yang mengalami kontraksi dan sembuh sepenuhnya dari penyakit ini karena anak-anak dapat mengembangkan gejala beberapa tahun kemudian sebagai orang dewasa. Anak-anak kecil, terutama mereka yang kekurangan gizi dan tidak divaksinasi, sangat rentan terhadap polio. Penyakit ini tidak menyembuhkan, tetapi dapat dicegah melalui imunisasi. Venezuela telah dilanda krisis ekonomi dan politik dalam beberapa tahun terakhir. Otoritas kesehatan setempat yang seharusnya melaporkan kasus polio dalam 24 jam membutuhkan lebih dari sebulan untuk melakukannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!